Oke, jadi gini teman-teman perbedaannya. Kalau SAS 2, itu teman-teman mengganti not 3-nya, mi-nya, jadi 2. Jadi yang tadi dengan formulanya 1, 3, 5, menjadi 1, 2, 5. Nah, itu untuk SAS 2. Tapi kalau add 9, dari namanya aja udah add nih, berarti kita tinggal menambahkan 9. Atau re, atau not kedua. Jadi yang tadi formulanya 1, 3, 5, kalau add 9, jadi 1, 3, 5, 9. Nah, kalau add 9 ini teman-teman sebenarnya bisa ambil 2 opsi. Jadi not 9 itu kan sama dengan not kedua, not re. Nah, re-nya itu teman-teman punya opsi 2 register yang berbeda. Kalau teman-teman ambil register yang rendah, atau not re gitu ya, not kedua, berarti formulanya itu bisa jadi 1, 2, 3, 5. Nah, bisa juga kalau teman-teman add 9, yaudah, berarti kan re-nya itu teman-teman ambil register yang tinggi. Jadi formulanya 1, 3, 5, 9. Jadi itu perbedaannya. Semoga membantu.